Rasman Arief Nasution akhirnya dilaporkan. Setelah dia melaporkan hakim pemutus praperadilan kasus Pegi Setiawan yang membebaskan Pegi Setiawan, akhirnya Rasman pun dilaporkan dengan tuduhan ijazah palsu. Ibu Patra, apa sudah menandatangani yang menerangkan bahwa ijazah Rasman palsu dan laporan itu tadi sudah diterima. Pasal yang kami laporkan adalah 263 ayat 2 KWP menggunakan akta palsu untuk menjadi advokat dan pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Siksdiknas yaitu menggunakan gelar ya. Orang yang selama ini ngeyel ya dalam perdebatan kasus Pegi Setiawan yang seolah-olah dia menjadi kuasa hukum polisi, polri ya. Padahal sepertinya dia bukan kuasa hukum dari polri, tapi dia itu seolah-olah ya mohon maaf ya, membela, membabi buta polri dengan menyudutkan Pegi Setiawan tanpa melihat nantinya apa yang akan terjadi. Dia sesungguhnya blunder karena dia punya kelemahan dalam administrasi pendidikannya. Ini ada tuduhan ya dari Universitas Ibnu Holdun ya, yang diwakili oleh para pendemo ini bahwa Rasman Arif Nasution itu berijasa palsu dan bergelar palsu ya. Karena ijasa itu Rasman Arif Nasution mempunyai gelar dan ternyata ada orang yang mengungkap bahwa Rasman Arif Nasution ijazahnya palsu. Nah, apakah selama ini Rasman Arif Nasution itu menggelegar suaranya itu untuk menutupi kesalahannya? Mungkin iya, mungkin tidak ya, kita tidak tahu karena ini mungkin belum diproses hukum. Ini baru ada yang merasa atau menuduh ya kepada Rasman Arif Nasution, tentunya harus dibuktikan. Yang jelas Rasman Arif Nasution saat ini oleng, pengen banget bahwa Pegi Setiawan itu harus menjadi tersangka. Ya, akhirnya dirujak sama netizen. Bagaimana ada yang merubah wajahnya menjadi wajah kodok, kemudian kemaluannya dipotong, kemudian dijahit jelana dalamnya, kemudian ada yang menganggap dia sudah mati, dan lain sebagainya. Ini adalah buah dari apa yang ia kerjakan. Dia selalu menuntut agar orang tidak ngotot dalam ngomong, tapi dia selalu ngotot dan bernada tinggi. Inilah Rasman Arif Nasution. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pengohon. Apa urusannya memerintahkan? Penghentian boleh, tapi untuk bagaimana berikutnya akan jalan, tunggu SP3, tunggu SP3. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!